Saya yakin teman-teman, Anda punya kesulitan apapun, doa itu senjata kita. Alat kita mendekat kepada Allah SWT. Mohonkan dengan bahasa yang kuat, yang lembut. Dan yang ketiga yang terakhir, sifat doa itu kalau ingin cepat dikabulkan, arahkan pada kepentingan ibadah. Perhatikan Nabi Ayyub AS, Quran Surah ke-21, ayat 83-84, paling kini sebelah atas. Dan kalimatnya dibuka dengan Fathah. Fathah itu dari kata Fathah. Invitah, sesuatu yang terbuka. Jika ada kisah di masa lalu, dibuka dengan Fathah. Itu artinya kisah itu dibuka sebagai petunjuk bagi masa generasi setelahnya. Bisa bagi Allah mengatakan, Tapi di sini, Allah memulai dengan Fathah. Cara membacanya, dan kami buka kisah Ayyub, untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang generasi setelahnya yang punya masalah dengan diri beliau. Masalah yang sama dengan yang di alam. Lihat. Kuat sekali. Ayyub AS, Nabi Rasul. Dekat dengan Allah. Sangat disayang oleh Allah. Surganya jelas terjamin. Tapi, status beliau sebagai Nabi Rasul yang sangat disayang itu, tidak menghentikan fitrah kehidupan untuk mendapatkan ujian. Nabi pun diuji. Anda bayangkan, Nabi diuji, Rasul diuji, yang paling disayang Allah diuji. Anda, Nabi bukan, Rasul bukan, dan belum tentu Allah sayang Anda seperti Allah sayang Nabi Ayyub. Terus, Anda tidak mau diuji. Anda siapa? Jadi, ujian itu fitrah dalam kehidupan. Justru, Anda harus mengharapkan kalau selama hidup Anda tidak diuji. Berarti Anda sedang tidak menjalani kehidupan. Cuma Anda merasa hidup. Paham ya? Orang hidup itu pasti dapat ujian. Jadi, kalau sehari Anda tidak diuji, berarti Anda harus bertanya, sebetulnya saya masih hidup atau tidak? Lihat ya? Tidak. Ujiannya dahsyat. Hanya tiga hari. Tapi meluluh lantakan seluruh dalam kehidupannya. Ya, satu, diuji status kehidupannya dengan harta habis keseluruhannya. Habis, terbakar, hewan mati, dan sebagainya. Setan mengira akan keluar dari ketaatan pada Allah. Ternyata yang terjadi naik dua kali lipat ketaatannya. Ujian kedua, masuk pada keluarganya. Semua anak-anaknya wafat. Sehari 12 anak. Mengeluh. Tidak meningkat ketaatannya. Tiga, diberikan penyakit. Ya, penyakit. Yang kiranya tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Hati-hati ya. Saya ingin tegaskan, saya belum mendapatkan riwayat yang valid tentang jenis penyakitnya. Kalau di Quran tidak sebutkan jenisnya, ini artinya bukan untuk dicari jenisnya, tapi untuk diambil hikmahnya. Jadi antum tidak perlu kreatif mengarang jenis penyakitnya. Jelas ya. Nabi Aryu terkena penyakit kulit. Uh, kena belatung. Belatungnya banyak lagi. Begitu mau sholat, dicopot dulu belatungnya. Sudah sholat dipasang lagi. Ada kerjaan. Ada kerjaan. Jelas ya. Tapi penyakit ini tidak diderita orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Poinnya adalah biat baik-baik. Beliau diuji dengan kesenangan, konon 20 tahun. Ujian itu, sakit, anak meninggal, 12, harta habis semua, 7 tahun berlalu. Istrinya datang. Bahasa kita, Pak, mohonlah kepada Allah, sembuhkan penyakit. Istrinya hebat. Tidak minta kaya. Coba kalau ibu istrinya jadi istrinya Nabi Ayub. Mumpung bapak Nabi, kapan lagi jadi Nabi? Masya Allah. Pak, minta sembuh, kaya, please punya anak lagi. Tiga. Istrinya Nabi Ayub, karena tarbiahnya jalan, bahasa kemanusiaan sederhana, minta sembuh. Minta sembuh. Apa jawab suaminya? Kata suaminya, berapa lama kita diuji kesenangan? 22 tahun. Berapa lama kita diuji dengan hal yang kita anggap kurang menyenangkan? 7 tahun. Nanti saja, kalau ujian yang ini sudah sebanding dengan senangnya kita selama 20 tahun, baru saya bermohon kepada Allah untuk disembuhkan. Saya malu. Baru 7 tahun, sudah bermohon kepada Allah, malu. Belum sebanding dengan kenebatan yang pernah kita raih. Jadi ini tiga. Taedah yang ketiga. Begitu, penyakit itu mulai mengganggu Nabi Ayub untuk menunaikan ibadah. Ini poinnya. Saat penyakit datang, ibadah ditunaikan nyaman, itu tidak ada masalah. Minta. Tapi ketika mulai mengganggu, mengganggu itu durun bahasa Arabnya. Durun. Sudah ada gangguan fisik. Sudah tidak nyaman ibadah dan sebagainya. Maka mulai dan bermohon kepada Allah. Lihat kalimatnya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa fokus beribadah kepada mengganggu kehusuan saya untuk beribadah kepada Maka mohon ya Allah, hanya engkau yang paling sayang kepada saya. Sembuhkan saya ya Allah, agar bisa nyaman lagi ibadah kepadamu. Kalau pada yang paling sayang saja kepada saya tidak menyembuhkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti memohon. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu beliau mohonkan dengan kalimat yang kuat, dengan bahasa menyentuh, dengan tujuan untuk ibadah, kalimatnya turun langsung. Ayat 84-nya. Fas tajernat. Kami jawab. Kami kabulkan doanya. Lihat. Fas tajernat. Kami jawab. Kami sembuhkan kemudian. Penyakitnya. Hebatnya. Lihat kalimatnya. Ini yang paling indah. Kemudian kami kembalikan keluarganya. Wa'atainahum. Misdahum. Ya. Wa'atainahum. Kami kembalikan lagi keluarganya. Dan yang paling indah, yang semisalnya. Wa misdahum ma'ahum. Rahmatan min indina. Wa misdahum ma'ahum. Lihat baik-baik. Tadi Nabi Ayub punya anak berapa? Dua belas. Begitu disembuhkan. Mohon kepada Allah dengan tujuan ibadah, dengan bahasa yang menyentuh, turun jawaban. Kami sembuhkan penyakitnya. Satu, sembuh. Ini poinnya. Yang kedua, kami kembalikan keluarganya. Maksudnya, telah sembuh. Ya. Nabi Ayub berhubungan dengan istrinya. Melahirkan lagi istrinya. Begitu lahir, kembar, 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 kembar. Bukan cuman kembar. Wa misdahum ma'ahum. Dua kali lipat dari sebelumnya. Tadi dua belas. Begitu sembuh. Dapat anak berapa? Dua belas kali dua? Dua puluh empat. Kalau membahas orang dulu, jangan disamakan dengan orang sekarang. Oh, sati-sati. Kalau sekarang, kalau enggak dua, empat. Orang dulu, dua puluh empat. Lihat, bab ini, bab terpisah. Kembalikan sini. Hebat, ya? Begitu ini dikabulkan. Rahmatan min indina. Sebagai rahmat dari kami. Yang ketiga, tadi maaf. Tadi kan tiga ujian, ya? Baik. Sakit, harta hilang, anak meninggal. Keluarga habis, ya? Kecuali istri. Lihat baik-baik. Sakit, jadi sembuh. Keluarga, kembali dua kali lipat. Yang paling menarik, yang tadinya beliau jatuh fakir, habis semua hartanya. Karena saat hidupnya, orang yang paling termawan, yang paling baik, dan sebagainya. Dan kalau disebutkan di kampung beliau tinggal itu, orang-orangnya sangat begitu perhatian. Di antara perhatiannya, kalau ada orang sakit sembuh, dia datang membawa sesuatu untuk diberikan. Jadi begitu mendengar Nabi Ayub sembuh, orang sekampung datang bawa harta. Kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Kayak dua kali lipat dari sebelumnya. Masya Allah. Dua kali lipat. Perhatikan. Pahala sabar, pahala kanaah, pahala istiqamah. Kalau ada yang begini, antung pun mau sakit itu. Cuma saya yang kata Allah Qur'an, tidak akan pernah dirita orang sebelumnya, tidak dirasakan orang setelahnya. Tapi lihat bahasa Qur'an. Lihat baik. Wadzikra lil'abidi. Ujung ayatnya yang paling indah. Ayat 84-nya, ujung ayatnya, Wadzikra lil'abidi. Kalimat ini, kata para ulamat tafsir, menjadi panggara bagi kita semua, yang hidup masa setelah ayu. Lihat bahasa Qur'annya. Wadzikra, dan kisah ini, mesti menjadi pengingat, lil'abidi. Untuk hamba-hamba Allah yang saleh, yang punya masalah yang sama dengan ayu. Dan mengamalkan apa yang dikerjakan oleh ayu. Maka kami akan berikan yang serupa dengan ayu. Pada penyakit yang sama saja, Allah akan berikan kesembuhan yang sama. Sedangkan penyakit ini tidak diderita orang setelahnya. Jadi kalau ayu bisa disembuhkan alihisara, masa antum yang penyakitnya tidak seperti Nabi Ayub, tidak bisa mendapatkan itu? Maka lihat amalannya. Apa diantara amalannya? Satu, kona'ah menerima apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atum jangan mengeluh. Masih beruntung antum yang dipilih sakit, bukan orang lain. Bukankah sakit bisa mengampuni dosa? Ketika antum beristikmat, coba lihat, semakin kencang tinggi penyakit, semakin dekat antum dengan Allah. Dulu antum sebelum sakit, jauh. Sakit kecil, baru astagfirullah, sakit berat, baru tahajud. Baik, silakan. Kemarin kemana aja? Sekarang tahajud. Sekarang puasa. Sekarang fikir. Sekarang baca Quran. Kadang-kadang lewat penyakit, pahala Allah ingin memberikan. Bukan karena sakitnya. Pahala antum yang belum dapat. Kalau sudah diberikan sakit luar biasa, beratnya juga, dokter sana sini juga belum bisa bermohon, belum bisa memberikan yang terbaik. Ingat kaedahnya ya. Kalau makhluk sudah mengangkat tangannya, itu pertanda dari sang kharik, Allah subhanahu wa ta'ala, agar anda cepat kembali kepadanya. Jadi kalau semua sudah angkat tangan, sudah hand up semua, give up, itu tanda langsung dari Allah, supaya anda langsung memohon kepada Allah, tanpa perantara. Itu poinnya. Karena Allah sudah mencintai anda. Maka anda cepat respon itu. Tingkatkan ibadah, tingkatkan ibadah. Bukankah sakit mengampuni dosa. Stigfar, stigfar, stigfar. Ada jemaah kita saat pertama masih datang ke bekasi, diujud oleh Allah dengan penyakit. Ya, padahal baru ikut sekali kajian. Satu dari pramugali, stiwadis dia. Ya, Masya Allah. Satu kajian datang, sesi yang kedua, beliau tidak ada. Kemudian saya menerangkan, dalam kajian akhwat muslimat, di belakang ada yang terisak. Kenapa saya bilang? Teman kita, Ustaz, masa kritis, padahal baru ikut pengajian. Oh, baik. Ustaz mohon doa. InsyaAllah kita doakan. Kita lanjutkan dulu, nanti di akhir kita doakan. Kemudian mau berakhir, ada semakin kencang tangisan. Kenapa, Ustaz? Kami dapat berita, kawan kami sudah dipanggil Allah, s.a.w. Saya katakan, indah lindahi wa indah ilaih rajin. Kemudian, Masya Allah. Anda tahu apa yang terjadi? Itu Kamis malam Jumat. Malam Jumatnya saya datang ke rumahnya. Masya Allah. Begitu datang kami, takzih luar biasa. Belasan atau mungkin puluhan tahun dia berkari dalam kehidupannya, yang datang cuma bunganya. Tapi dia sekali ikut takdim yang datang jemaah pengajiannya. Datang. Suaminya ikut datang. Suaminya ikut datang. Masya Allah. Luar biasa. Si bilang betapa beruntung perempuan ini. Begitu dia mau kembali kepada masanya, kita nggak bisa nolak ajal. Ajal itu nggak akan bisa dipilih kapan anda perginya. Kapan anda kembalinya. Bisa dengan cara apapun. Tapi Allah berikan jalan terbaik untuk perempuan ini pulang. Apa yang terjadi? Allah berikan sakit, dan Allah isolasi di rumah sakit, supaya disitulah dia menekat kepada Allah. subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa manusia, tidak sembuh. Dalam bahasa nilai keimanan kita, hey, dijaga oleh Allah. Supaya tidak balik lagi mendengar yang haram lagi. Melihat yang salah lagi. Mengatakan yang tidak baik lagi. Bergaul dengan orang-orang yang tidak baik lagi. Ditutup di situ sampai wafatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan betapa beruntung ketika pulang, dia sudah diampuni dari dosa-dosanya. InsyaAllah, dan dijaga tidak berbuat maksiat lagi. Pertanyaannya, maaf kita bagaimana cara kembalinya. Tumtum apa yang terjadi. Ini meninggal tempatnya di sini. Ya, saya katakan, malaikat mau datang menjemput jawanya. Saya tidak tahu malam ini, malaikat mau kemana. Tiba-tiba apa yang terjadi. Besoknya, ini tempat kami tinggal, malaikat mau cuman, mempat sekompleks ini. Ini yang meninggal. Ini ibu-ibu, ini seorang bapak. Aktif di perusahaan, macam-macam, dan sebagainya. Kedarallah meninggal. Meninggalnya pun bagus, MasyaAllah. Dan ketika meninggal, keaktifannya di perusahaan, hanya meninggalkan kerangan bunga. Yang paling hebat, yang datang siapa? Orang-orang masjid dan mengatakan, Ustaz, tahu kak Ustaz, kalau itu pejuang subuh. Datang subuh, datang subuh, MasyaAllah. Antum, bagaimana cara kembalinya? Karena kita tidak bisa memilih. Antum bisa pulang duluan, saya bisa belakangan. Atau di balik, saya belakangan, antum duluan. Bisa terjadi. Antum katakan, sama aja Ustaz. Boleh. Saya duluan setelah antum, karena masalah. Jadi, minta dengan bahasa yang kuat. Mohon kepada Allah. Minta. Dan, minta dengan tujuan itu. Ibadah. Ibadah. Arahkan ke situ. Ya Allah, saya mohon, berikan hidayah kepada kedua orang tua saya, Ya Allah. Saya mohon, supaya dengan itu semua saya bisa salat bersama mereka, Ya Allah. Bisa mengiman mereka, Ya Allah. Bisa berhaji kebetullah. Bisa meningkatkan taqwa kepadamu. Ketika permohonan diarahkan pada ibadah, lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan urusan dunia saja. Konsep ini, bisa dipakai dalam turunan kehidupan kita. Maaf. Antum sering memohon kepada Allah. Kenapa cuma minta dunia? Coba cek. Kebanyakan orang yang belum punya kendaraan, itu sukanya minta kendaraan. Kurang pak. Kurang lengkap kalimatnya. Minta kendaraan, tujukan itu kepentingan ibadah. Ya Allah. PTM jaraknya cukup jauh dari lempat saya, Ya Allah. Jalan kaki berat, Ya Allah. Datang kajian sudah selesai. Ya Allah. Mohon berikan kesempatan. Jadikan, Ya Allah. Bagian dari kehidupan saya mendapatkan raihan dari surga dengan kendaraan yang mengantarkan saya pada penuntutan ilmu yang baik. Saya ingin merubah hidup saya, Ya Allah. Saya ingin hijrah, Ya Allah. Saya ingin lebih baik sholat, Ya Allah. Saya ingin belajar. Saya gak minta banyak, Ya Allah. Motor. Misalnya gitu kan. Minta. Dengan bahasa yang baik. Itu biasanya lebih menarik gitu. Ya. Dan biasanya lebih cepat menghasilkan suatu kebaikan. Ya. Butuh rumah. Cari. Rumah satu miliar misalnya. Atau taruhlah berapa. Mohon. Ya Allah. Saya sudah banyak menulikan sholat, Ya Allah. Sesuai dengan kuasa. Sesuai dengan pengetahuan. Tapi mohon, Ya Allah. Sampai saat ini, saya belum punya kemampuan berzakat dengan maksimal, Ya Allah. Mohon sebelum maafat beri kesempatan saya berzakat. Saya tidak minta banyak, Ya Allah. Mohon berikan 25 juta saja untuk berzakat. Masya Allah. Zakat berapa persen? 2,5 persen. 25 juta itu berarti mintanya berapa? 1 miliar. Baik ya. Untuk zakat 25 juta, sisanya beli rumah. Masya Allah. Ayo praktekan. Sekiranya malam-malam tahajud semua lagi ya. Minta. Luar biasa. Baik. Jadi, saat itu, kemudian setelah berdoa, coba ikhtiarkan dengan ikhtiar-ikhtiar muamalah harian. Apa di antaranya? Coba tutup peluang-peluang untuk bisa fokus ibu unda dan ayah anda itu kepada keyakinan-keyakinannya. Misal, hari-hari ahad saat dia mengingat sesuatu, ajak kemudian untuk keluar. Undang teman-teman yang kiranya baik, punya akhwak yang baik, datang ke situ atau ibu anda undang untuk mengunjunginya. Di situ diskutilah dengan kebaikan-kebaikan. Saling menyayangi, berikan hadiah terbaik, tunjukkan akhwak mulia, dengan itu semua, insyaAllah ada hidayah, insyaAllah hadir dan tertuam dalam kehidupan ini. Saya hanya bisa membantu berdoa, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang terbaik dan apa yang bisa saya bantu, silahkan disampaikan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar itu, Allah mengabulkan.